Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam acara seminar online peningkatan mutu pendidikan yang biasa kita gilar setiap selasa malam. Dan Bapak Ibu untuk edisi selasa 14 November 2017 ini akan disampaikan bertajuk pembelajaran inovasi dengan proyektor hologram bersama Bapak Eka Yuda ASPD. Namun sebelumnya Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini marilah saya hantarkan bersama dengan membaca basmalah bersama-sama dan untuk bagi yang beragama Islam, bagi yang bukan beragama Islam silahkan menyesuaikan. Mari saya hantarkan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan Bapak Ibu sekalian, pembelajaran inovasi dengan proyektor hologram ini sedikit akan saya berikan. Hanya sedikit, nanti silahkan Bapak Ibu bisa berkenalan sendiri dengan Bapak Eka Yuda. Jadi ini dibawakan oleh, ini sahabat saya, ini Bapak Eka Yuda ASPD dengan, beliau terlahir di Salatiga 7 Oktober 1988. Wah, habis ulang tahun ini Pak Eka. Sudah. Beliau mengajar di SD Negeri Rogomulyo 02 Kabupaten Semarang. Prestasi yang tertulis pada kami, itu beliau merupakan finalis Nobel MIPA untuk SD tahun 2017 dan penerima research grant SEAKIS 2017. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya prestasi dari Mas Eka ini tidak hanya itu seabrek prestasi beliau. Jadi memang karena beliau itu buru hebat ya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa berkenalan sendiri. Dan pembelajaran inovasi, inovatif dengan proyek hologram ini kalau tidak salah, yang beliau bawakan di kegiatan Nobel. Baik, saya kira tidak bijak kalau saya bicara banyak dan untuk seterusnya, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Eka Yuda. Dipersilakan Pak Eka. Ya, terima kasih, Bidu, atas waktunya. Mungkin, maaf, mic-nya agak didekatkan Pak Eka, kurang keras. Oke, Bapak Ibu silahkan menyimak. Selamat menyimak dari Pak Eka Yuda. Mau gak Pak Eka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, seru-seru hebat dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Nerobe. Pada kesempatan malam ini, saya akan cukup berjaji ya, pengopaman saya dalam membuat suatu inovasi penelajaran dan menggunakan proyektor hologram. Apa itu poin-proyektor yang akan saya lakukan? Ya, ini perkenalan diri. Nama saya Eka Yuda Ardiantoro, mengajar di SD Negeri, Rotkomunio 2, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jadi, sekolah saya ini terletak di desa, Bapak Ibu. Di kota, di Purwan, Disa Rotkomunio, Bapak Ibu, Tengah 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 Tengah. Untuk tetasnya ini, setelahnya belum dibutuh, ya bukak Ibu tadi, setelah itu, malu saya, bu. Setelahnya baru dikit saya, yang baru-baru saja kemarin, saya masuk besar Lomba Inovasi Pemajaran untuk kategori minta SD di Bali kemarin sama dengan Pak Hendrik itu ada juga di situ Pak Hendrik yang juara satu, saya baru masuk 10 sekar kemudian baru saja kemarin saya sudah menerima kesejaan atau hubah penelitian dari Tiamo Kitab Insain, yang kantornya terletak di Bandung, jadi Tiamo Kitab Insaini satu organisasi dengan Tiamo Lake, di bawahnya Tiamo Mas Eka bisa lebih didekatkan mic-nya Mas mic-nya lebih didekatkan nah itunya sudah ya ya sudah saya ulangi lagi untuk kestasinya belum banyak dunia, kalau ditarakan banyak juga bisa juga, tapi yang ditarakan tadi Google saya baru mendapat masih kecil ya suaranya ya Mas Eka saya ganti headset dulu ya Bu ya oh bisa-bisa saya ganti headset dulu Bu boleh-boleh-boleh boleh-boleh boleh silakan Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya karena ini Mas Eka sedang ganti headset mudah-mudahan ini nanti bisa membantu suara beliau biar lebih jelas biar kita enak menerimanya dan jangan lupa Bapak Ibu nanti akan kita share di Udah 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 Armel Selamat malam Udah Armel itu ya absensinya apa Wak Selamat malam Udah Armel Selamat malam Wak ya makasih udah bisa hadir Mbak Jul Mbak Jul itu yang menutupi share screen dari mana ya Mbak oh Mas Eka itu itu punya Mas Eka dari Mas Eka ya gak apa-apa itu ya ya wah sehat sehat Pak Armel sehat udah Alhamdulillah kita lanjut Pak Jul ya oke Mas Eka bisa dilanjut sudah terdengar suara saya halo ya halo Mas Eka sudah terdengar ya kedengaran Mas kedengaran saya lanjutkan ya untuk tema malam hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran inovatif dengan proyektor hologram apa itu proyektor hologram nanti silahkan jika itu simak ya paparan saya untuk perkenalan singkat saja ini tapi sudah disampaikan oleh judul saya menghadap di SDN 02 Kabupaten Semarang Jawa Tengah ini terletak di desa ya kurang di kota baru itu kemudian untuk prestasi juga belum banyak tapi justru kalau disampaikan banyak itu terlalu berlebihan saya baru saja kemarin di imobil memperoleh klub besar ya untuk kota beri Nita SD kemudian baru saja menerima juga penelitian atau research bank dari Siamukitab Insain ini satu organisasi dengan Siamulek juga yang menangani untuk bidang sains ya untuk bidik dasar inovasi yang saya buat yang pertama adalah pandangnya motivasi siswa dalam belajar IPA kemudian membutuhkan media yang bisa memvisualisasikan konsep yang atrak menjadi konkret yang saya bawakan adalah mempercari kenangan kata kuliah kemudian keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki oleh sekolah dalam penelitian 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 selanjutnya mengoptimalkan pemanfaatan jahwe sebagai media penelitian karena di sekolah saya itu kemarin saya tanya untuk murid-murid saya itu bagian besar sudah memiliki digit atau jahwe jadi saya memanfaatkan untuk membuat inovasi penelitian solusinya dari masalah-masalah yang tadi saya membuat sebuah media yang saya beri nama program atensi yaitu sebuah akonim dari proyektor hologram animasi tiga dimensi ini saya buat akonim supaya lebih menarik karena ini kemarin saya lombakan di inovasi penelitian jadi ini terdiri dari dua buah media yang pertama adalah kolektor hologram dan video animasi tiga dimensi yang terdapat pada gadget atau download ini saya akan menampilkan pemanfaat pada pertama media ini terbentuk dua dimensi kemudian setelah dikatakan di atas proyektor akan kelihatan menjadi tiga dimensi ini tentang rotasi bumi bisa sebaik ditaktikan di screen ya ini nampak rotasi bumi dari penterminan dari video animasi tadi ini bisa dilihat dari berbagai sudut panjang depan belakang samping kanan samping kiri bagi media ini berisi sebuah animasi yang ada narasinya menjelaskan tentang rotasi bumi menjelaskan menjelaskan dikatakan 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 membuat smartboard yang ukurannya cukup besar sehingga kalau mas pedaci itu overload kemarin kalau media ini cukup saya masukkan cover sudah kita nah mengapa saya memilih media ini saya belajar dari bluetooth pengalaman ini ya belajar bahwa untuk melihat video itu pengalamannya 30% kemudian setelah itu mereka mengadakan diskusi diskusi melalui lembar kerja yang saya berikan pada siswa tentang pertanyaan-pertanyaan tentang rotasi bumi kemudian pengaruh rotasi bumi terhadap perubahan kenampakan dunia dan setelah itu murid-murid saya mempersentafikan hasil diskusi kelompok ini berdasarkan kerusut pengalaman belajar ya kemudian bagaimana cara pembuatan proyektor logrand media saya ini terdiri dari dua buah media yaitu proyektor logrand dan animasi 3D untuk proyektor lograndnya yang kita butuhkan adalah papan segar ya yang kita potong atau kita berdiri dengan seperti ini bentuknya ukurannya panjangnya 21 cm lebarnya 16 cm dan untuk penyangganya ini tingginya 4 cm untuk yang bawah ini sebagai tempat speaker speaker bluetooth ini nanti saya sambungkan dengan android kemudian yang atas ini untuk proyektornya dan bagaimana untuk membuat proyektornya ini ada ketentuannya tidak diberangkan supaya bayangan yang terbentuk dari proyektor ini bisa sempurna untuk membuat proyektor ini bisa dari bahan plastik atau kaca jadi kayak kaki plastik yang lebih aman jadi hanya bisa dari tempat kisi cepat di rumah bisa dimanfaatkan untuk membuat proyektor 3 dimensi ini atau yang lebih kuat itu bisa menggunakan akrilik 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 saya beli di online itu satu lembarnya ukuran A4 sekitar 15.000 setelah itu kita potong menjadi bentuk strapezium sebanyak 4 buah dengan ukuran sisi bawah 12 cm dan sisi atasnya 1 cm tingginya 10 cm kemudian kita lem menggunakan lem tembak supaya lebih kuat untuk pembuatan animasi 3 dimensi ini ada dua-dua cara untuk asetnya kita bisa mencarinya di youtube nanti bisa ibu bapak di youtube kita tentang potasi bumi atau earth itu kalau bahasa ingin nanti akan muncul banyak video tentang bumi ya potasi bumi yang dalam bentuk seperti ini hologram kemudian kita edit dengan menggunakan movie maker atau software editor video yang lainnya kita berikan narasi untuk penjelasan materinya secara kedua kita bisa membuat sendiri animasinya dengan menggunakan powerpoint kemudian kita tambahkan narasinya Xbox menjadi TV ini untuk powerpoint yang 2010 untuk cara kerja ini sangat mudah sekali sambungkan gateway dengan stiker bukit lebih baik jadi kita konektikan antara hp android itu dengan stiker bukit stiker bukit ini fungsinya untuk memperkenalkan suara kemudian kita mainkan antum matinya dalam bentuk video tadi dan kita letakkan di atas proyektor hologram tadi kemudian kita amati dan kita gunakan ini contoh untuk aset video dalam bentuk hologram jadi video nya ada ada 4 ada 4 ada 4 ini nanti dirasakkan atau diserminkan pada media proyektor yang saya buat kalau seperti ini kelihatan 2 dimensi tapi kalau sudah kita proyeksikan ke dalam proyektor nanti akan kelihatan seperti 3 dimensi nah ini bisa sebagai alternatif pengganti LCD ini tadi saya download dari YouTube kemudian saya tambahin narasinya ya itu selanjutnya nah ini kalau ini dari powerpoint saya membentuk video ya satu-satu kemudian saya lupa putar nanti kita tambahkan animasi ke ketika ketamaan beratnya ini masih menahan setiap lingkungan 1 sehingga masih setiap 1 ini aktivitas saya ketika pembelajaran menggunakan proyektor hologram nah ini saran untuk media proyektor yang saya buat dari diri label Nisa kemarin saran yang pertama adalah akan lebih baik jika media proyektor ini lebih besar biayanya sedikit lebih mahal karena untuk membuat proyektornya tadi membutuhkan kata atau benda jenis lain yang kalau lebih besar itu biayanya lebih mahal kemudian untuk animasi tiga dimensinya jangan campri musikan tadi supaya tidak menindihkan kalau tersebut musikan yang masih terengang di saya jika kemarin menjadi finalis bagaimana kita bisa membuat inovasi media proyektoran secara tepat jenis yang pertama menjadikan masalah siswa dalam belajar ini sebagai inspirasi kita jadi bagaimana kita bisa membuat inovasi belajar tentu saja itu berangkat dari masalah yang dihadapi siswa baik itu kita berikan aktivitasnya aktivitas pelajarnya pelajari pelajarnya tapi menurut diri inovasi kemarin lebih ditetapkan pada proses pelajarannya yang perlu diperbagi kemudian kesuaikan materi dengan inovasi yang akan kita buat untuk media saya tadi tentu saja belum tepat untuk materi yang lain untuk matematika itu kalau mungkin tepat kemudian media ini tidak bisa melakukan prosesi jadi guru tetap ditutupkan itu pun ada media yang inovasi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau sekarang saya harapkan saya kembalikan kepada Ibu terima kasih terima kasih sekali menarik banget itu tadi tentang hologram saya sampai ini bagus banget ini pembelajaran dengan proyektor hologram itu sangat menarik sekali nah Bapak Ibu jika Bapak Ibu berkenan untuk bertanya silahkan Bapak Ibu menuliskan pada chat jika ingin bertanya langsung silahkan saja chat saja tanya tapi jika Bapak Ibu ingin pertanyaannya kita yang baca silahkan tulis pertanyaannya pada form chat Bu Mas Eka ini ada dari Ibu Uniarti beliau tadi katanya telat begitu ulangi lagi dong mungkin bisa poin-poinnya saja Pak Eka mungkin bisa memberikan tentang dan ini sangat menarik sekali Pak Eka ya tadi jadi meskipun pembuatannya itu sangat sederhana tapi tampilannya sangat menarik ya tadi ya bisa bisa sampai kayak dimensinya muter sangat menarik sekali atau mungkin bisa diulang sedikit yang saja karena tadi Ibu Zuniati tadi telat begitu bisa kan bisa oke semangat Mas Eka semangat ya Pak ya ini Bu Zuniati ulangi dong ulangi lagi jadi untuk malam ini saya memberikan suaranya Mas Eka ya didekatkan ya didekatkan lagi itunya mic-nya saya membuat saya belum mendengar suara Mas Eka ya belum Bu sudah ada cuma kecil oh iya lanjut Mas sudah ada Mas sudah ada ya kayaknya kecil ya suaranya Mas Eka ya 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 sudah halo 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 Mas Eka kedengaran Mas ya untuk Ibu Zuniati dan semuanya yang baru gabung ini saya ulangi sedikit tata jadi kemarin saya itu membuat video pembelajaran yang bernama animasi tiga dimensi jadi ada dua suah media Bapak Ibu ini penampakan media tersebut dari kayu bekas ini kayunya saya minta di selepan kayu ya kalau Bapak Ibu ada selepan itu saya minta kayunya ya kemudian saya potong-potong Wah Toto saya kok nggak mendengar ya mendengar saya mendengar Mbak maju halo kedengaran kok lanjut Mas Eka lanjut ya ya untuk media ini saya buat dari kayu bekas ya untuk tempatnya ini tempat proyektor dan stickernya ini jadi kayu bekas kemudian untuk proyektor ini saya beli dari bahan plastik yaitu akrilik bisa dibeli di online ya tidak saya sebutkan nanti diberapa mungkin harganya orang lebih untuk ukuran 4 itu sekitar 15GB kemudian untuk animasi juga dimensinya ini saya download dari youtube kemudian saya berikan narasi untuk menjelaskan materinya saya tampilkan untuk penampakan media saya ini ini ketika di Android atau tablet ini berbeda 2 dimensi setelah dimetapkan di atas proyektor nanti akan kelihatan seperti 3 dimensi seperti nyata ya seperti ini ini tentang rotatif ini kalau ini ini bisa dilihat dari sebagai segit pandang depan belakang samping kanan samping kiri buku itu ini itu ini buku 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 ini buku ini buku buku lagi. Ini materi bagus banget Mbak Zul, cuma suaranya enggak maksimal ya. Tapi mungkin sambil menjawab pertanyaan, sambil bisa mengulang Wak, kayaknya bisa begitu ya. Ya begitu aja Mbak. Mas Eka, ada beberapa pertanyaan, nanti sambil mengulang, sambil menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tertulis di chat. Jadi begini, ada pertanyaan dari Budini, Budini Siti Angra ini ada pertanyaan begini, ide untuk membuat proyektor hologram dari mana Pak Eka, berapa lama membuat proyektor hologram ini? Silahkan Mas Eka. Ide-nya ini pertama saya lihat di Youtube, uterah ini saya lihat di Youtube. Kemudian kalau di Youtube, bahasa Inggris ya itu tidak ada narasnya Domba Jandimika. Dan untuk di Youtube biasanya itu terbalik. Tentang saya ambilkan media saya dulu ya. Oke, oke, silahkan. Ini terbuat dari kayu. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Kurang jelas? Ya media kan terbuat dari kayu. Aka mundur aja ya, Aka mundur. Ah, ya betul. Aka mundur. Oh, yang penting. Mundur lagi Mas, mundur lagi. Nah, Kak. Iya. Oke. Saya ini nampak dari atas, seperti ini Bapak Ibu. Lalu di samping seperti ini. Nanti, untuk Android-nya. Bisa Bapak Ibu lihat ya, ini kan 2 simpan. Ini terkantasi lokasi bumi. Setelah kita tampilkan di Proyektor. Masuk di alat itu ya, Mas, ya? Iya. Masuk di Proyektornya juga. Ini akan lebih maksimal, kalau cahayanya lebih retuk. Kalau serang, ini kalah semuanya. Pakai lensa ya, Mas, dalamnya? Ini pakai kaca, misal. Pakai kaca ya? Cermin cembung? Bukan. Datar, cermin datar. Oh, datar. Datar. Iya, datar. Cerminnya datar. Bisa diperlihatkan, Mas? Hasil pantulannya itu. Bisa pantulannya? Kalau kebanyakan cahaya, mungkin lampunya bisa dimatikan dulu. Dek bioskop ya. Ah, iya, iya. Mantap ini. Keren. Kapan, kapan nih kita-kapan diajari secara offline ini, Mas Eka ini? Datang ke Semarang lah, kayaknya. Kalau saya kan dekat, Pak. Ah, biar aku yang sama Neng Dini ke situ. Sip, sip. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, oke, oke. Ah, keren. Keren banget. Aku mantep. Ah, bagus. Capture Neng Dini, di-capture. Bisa diproduksi banyak, Kak, ini? Bisa, asal cara belajar, Pak. Mudah sekali ini cara belajar. Gak lupa, gak keras, gak keras jawabannya. Bisa, bu, bu. Kalau bukan ini kan, bisa diseplikasi. Mas Eka, Gigi Jateng bikin pelatihan tuh yuk. Mas Eka, Yudhan ini kan pengurus Gigi Jateng. Mantap, ya, Seka, mantap. Mantap. Mas Eka, bukannya yang SD ya? Gigi Jateng. Gigi Jateng. Mas Eka, bukannya yang SD ya? Udah, gabung di grupnya tuh. Tadi sangat dilanjutkan diskusinya. Iya, iya, iya. Nah, Dibit penasaran ya? Iya. Serang banget. Oke. Untuk sains kan ini kan menarik sekali. Ayo, Mas. Mbak Jum, lanjut, Mbak Jum. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan dari rekan-rekan ya. Sebentar, saya buka dulu chatnya. Kalau tadi, sudah dari Ibu Dini. Sebentar ya. Oke. Tadi memang, jadi idenya memang dari YouTube ya. Dari buka-buka YouTube. Ini Pak Hendrik nih, laptop barunya. Kenapa nggak dipakai, Pak Eka? Oke, ada pertanyaan lagi masih dari Bu Dini. Apakah sifat pemantulan satu obyek? Sebentar. Apakah sifat pemantulan satu obyek? Apa memungkinkan didevelop untuk dipantulkan terhadap banyak obyek? Prisma. Mas? Bisa diulang ibu pertanyaannya, Bu. Oke, saya ulang ya. Saya ulang untuk pertanyaan. Atau Neng Dini, halo? Mau tanya langsung, Neng Dini? Itu udah keren. Silahkan tanya langsung, Neng Dini. Neng Dini malu-malu ini. Nggak, ini ada di sini. Nggak, ini apa namanya. Kalau misalnya dilihat, sifat pemantulannya ini, satu obyek ya, Pak ya. Itu bisa nggak di-develop kalau misalnya nanti kita ingin memantulkan beberapa obyek gitu? Kedepannya gitu, Pak. Kan lebih seru gitu. Ya, ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Ini kan baru rotasi, Bu. Ini nanti ada, baru di publik. Sudah, ini dan lain-lain. Bisa dikembangkan lagi. Bisa dikembangkan lagi, Bu. Bisa, bisa. Oke. Bisa. Mbak Zul, ada yang nanya, Pak Hendrik. Bu Dini matanya kenapa? Katanya gitu. Matanya kurang keren. Jadi, tambahin biar keren. Biar nampak cantik. Untuk pertanyaan, tadi, ini saya lanjut dari Mas Joko Susilo. Oh, tadi sudah ya? Mas Eka, kalau proyekturnya ada di dekat, kalau ada di dekat, di dekatkan gitu, tadi sudah ya, Mas Eka ya? Mas Eko ya? Mas Eko. Kan Jack? Mau nanya langsung lagi? Sudah ya. Oke, udah jelas ya? Nanya langsung nanti, kapan-kapan bikin ke GANU, pelatihan secara offline di Jawa Tengah. Oke, di Jawa Tengah ya. Besok kita seminar undang Mas Eka Yuda. Bukan seminar, langsung pelihatan bikin itu aja. Kalau seminar, kayaknya kurang menarik. Kalau langsung kita praktek, bikin itu kayaknya. Khususnya guru-guru yang science, guru SD itu bagus sekali. Workshop, workshop. Ya, sip. Iya, workshop. Benar, tapi menarik banget ini. Betul. Baik, ini masih ada ternyata Bu Juniarty. Bu Juniarty, Bu Juniarty mungkin mau tanya langsung, silakan. Ya, silakan Bu Juniarty. Tukang kalau mau ikut katanya. Kalau mau ikut, dada dulu. Bu Juniarty, selamat malam. Barangkali ada pertanyaan buat Mas Eka. Silakan Ibu bisa memiliki kan. Bisa dibuka Bu itu suaranya. Halo. Iya, halo. Halo. Ya. Oke. Saya lanjut saja kalau begitu. Bu Juniarty. Baik. Saya lanjut Mas Eka ya, untuk pertanyaannya. Dari Pak Kelih Wiharyanto. Pak Kelih, ini pertanyaan dari Pak Kelih. Selain rotasi bumi, kira-kira apalagi yang sudah diterapkan Mas Eka memakai proyektor hologram? Terima kasih. Atau mungkin Pak Kelih ingin bertanya sendiri, Pak Kelih? Ingin sambung, kalau tidak salah Pak Kelih, dari Papua tadi ya? Dari Papua, Barangkali. Iya, betul. Papua. Iya, betul. Silakan Pak Eka. Eh, Pak Eka, Pak Kelih. Pak Kelih, silakan Pak Kelih. Iya. Banggo. Mas, iya. Maksudnya kalau selain rotasi itu, yang sudah diterapkan Mas Eka apa aja Mas? Memakai itu Mas. Mas. Kemarin, itu kan masih pokoknya tentang kata-kata ya, Pak. Oh, iya. Kalau gitu, berarti buat kata-kata Surya aja ya? Berarti kalau yang... Buat apa aja Mas, sebenarnya Mas? Bisa diterapkan Mas. Mas, Pak. Kemarin ada teman saya dari Alok. Itu waktu seminar penelitian IPA dari seksesnya. Maksudnya juga digunakan media yang sama, tapi dia lebih besar. Mengenakan laptop, Pak. Itu yang digunakan untuk... Apa? Dibuan, Pak. Dibuan yang... Maksudnya mudah itu kan. Kita diamati dengan masalah, Pak. Berarti kalau diambil kesimpulannya, kalau memang untuk penampakan tiga dimensi, mungkin kita bisa pakai itu semua mungkin ya, Mas, ya? Bisa, bisa. Mungkin kayak ruang baru, matematika gitu, mungkin juga bisa, ya? Iya, bentar. Pak pakai yang ruang-ruang itu juga... Yang ruang-ruang itu bisa, ya? Oke, oke. Oke, cukup gitu aja Mas Eka. Makasih. Oke, terima kasih Mas Eka atas pertanyaannya. Dan terima kasih Pak Kli atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Isbandio. Dari Seraget. Ini kayaknya Pak Isbandio yang dulu teman di Microsoft sama Mas Eka juga ya? Di angkatan patitnya Mas Eka ya? Sama kita. Iya, betul. Sama kita ini. Halo. Selamat malam, Pak Is. Silahkan jika mau bertanya, Pak Is. Ketemu lagi nih sama Pak Is. Pak Is, ada pertanyaan buat Mas Eka? Terlambat. Siapa? Oh, telat tadi. Kalau telat kayaknya dibawa ke puskesma deh, Pak. Tapi itu kalau buat saya. Pak Is. Seragetina. Oke, enggak ada pertanyaan Pak Is. Baik, saya lanjutkan. Pak Is ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada tanya ini. Halo, Pak Isbandio. Tidak ada. Oke, saya lewati dulu. Budwi Lestari. Saat malam, Budwi. Halo, Budwi mau tanya langsung dengan Mas Eka. Oke, saya lanjut dulu. Bu Juniarti. Oh, Bu Juniarti. Capture klik yang mana ya? Capture-nya itu screenshot, Bu. Screenshot. Serpresentasenya, Pak Yudha. Oke, videonya. Oke, Pak Sarif. Pak Sarif ada pertanyaan, Mas Eka. Halo, selamat malam Pak Sarif Hidayat. Halo, Assalamualaikum, Budi. Ya, silahkan Pak Sarif. Nanya langsung saja ke Mas Eka Monggo. Oke, langsung ya Pak Eka. Ya, Pak Sarif. Selamat malam, Pak. Ya, baik, Pak. Iya, itu Pak Bapak download videonya itu video biasa atau video yang tiga dimensi atau yang bagaimana, Pak? Saya berikan contohnya. Boleh, boleh. Ya, kita semua lihat semuanya. Iya, iya. Itu banyak sekali, Pak. Tahu, iya. Kata kuncinya hologram. Hologram, ya? Iya. Iya, ini hologram. Iya, soalnya tadi kan di HP-nya tadi kan terbagi menjadi empat. Iya. Kayaknya kalau diproyeksikan ke Prisma itu menjadi 3D, ya? Iya, menjadi 3D. Tanpa bantuan cermin ataupun lensa ya, Pak Eka, ya? Iya, hanya menggunakan ini, Pak. Kata-kata. Iya, tapi jaraknya dari HP ke puncak Prisma ditentukan, Pak, ya? Iya, ditentukan, Pak. Harus cepat di atasnya, Pak. Oh, iya, iya. Nanti teknisnya nantilah, iya. Ini saya bukaan, tetapi ada laptopnya, ada lemot. Kata Pak Hendrik, kenapa yang baru nggak dipakai? Yang belum dibuka, Pak Hendrik. Ada yang baru, Pak. Ya, kemarin ya. Yang baru, nih. Kemarin kan yang 10 besar dapat. Masih dalam plastik, Pak. Eman-eman, Mas. Kalau mau dibuat, juga Eman-eman. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan yang lain. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan. Saya lupa tadi ada yang tertinggal. Pak Rohmadi. Pak Rohmadi mau bertanya langsung. Halo, selamat malam, Pak Rohmadi. Halo, selamat malam. Iya, mau nggak, Bapak. Mau bertanya dengan Mas Eka. Silakan. Ini juga Mas, Bu. Masih muda dari saya. Iya, Mas. Sahabatnya Pak Eka ini. Oh, itu sama di Semarang, ya? Kemarin kayaknya, nih. Teman juga itu. Kemarin di Samolak ikut animasi. Iya. Iya, betul. Iya, betul. Kemarin di MikroSum juga tertemik. Iya, sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah dijawab. Saya lihat di YouTube kok itu piramidnya terbalik. Iya, terus malah muncul pertanyaan baru. Kalau dari saran Mas Eka tadi kan minta bahwa diperbesar ya, proyektornya atau piramidnya. Itu kalau misalnya diperbesar dengan media menggunakan handphone, misalnya ditaruh di sini, itu hasil proyeksi dari hologramnya itu apakah mengikuti dengan besarnya piramid atau mengikuti besarnya video yang ada di handphone itu. Terima kasih sebelumnya. Maka Mas Eka dijawab. Tadi saya berharap untuk bayangin dari videonya itu juga mengikuti dari besarnya video Mas Rohmadi. Seperti, kemarin saya pergi ke Taman Pintar itu ada juga hologram seperti ini. Itu menggunakan layar yang cukup besar. Jadi kalau keputus, sebenarnya bayangin dari videonya itu. Yang misalkan dengan besarnya ketiga-besarnya. Kalau saya hanya menggunakan handphone, nanti bayanginnya juga kecil. Nah, lebih memperbesarkan. Tadi saya kata-kata, kutus biaya cukup mahal. Nah, itu kan karena juga mengunculkan. Halo? Kutus ya? Halo? Lanjut mas ya, Kak. Lanjut. Untuk membuat biaya cukup besar itu kan cukup biaya lebih mahal. Kenapa kok cukup biaya lebih mahal? Karena untuk membuat proyekannya sendiri itu tentu saja kan cukup biaya lebih banyak. Seperti tadi kalau lembaran. Ukuran besar kurang tahun saya. Atau bisa menggunakan kata itu sudah bisa kan harganya cukup mahal kalau ukurannya besar. Dan ukurannya kan nanti di sekala ya. Misalnya tadi ukuran dari layarnya itu kan alatnya, sisi alatnya 21. Sisi alatnya 21, sisi alatnya 7. Nanti mengikuti gitu. Dengan perbandingan yang sama. Makanya empat kali ya lebih dikalikan empat. Tidak ada sembarangan. Kemarin awal-awal saya buat itu, saya buat ukuran sembarangan. Ternyata bayangannya tidak jadi dimensi. Jadi ini ada ukurannya, Bapak Ibu. Sisi alatnya 12, sisi alatnya 7. Sisi alatnya 1. Itu yang penting kan sudutnya ya, Mas? Iya, sudutnya. Oke, saya juga dulu pernah mau membuat itu dari cover CD. Saya kasihkan saya sudah nampakan. Dari CD Begasi, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Mas Eka. Oke. Terima kasih, Mas Rohmadi. Iya, sama-sama, Ibu. Iya. Mudah-mudahan nanti next time kita ada ketemu offline juga ya. Kapan begitu? Siap. Oke, saya lanjut saja ya. Tadi setelah dari Mas Rohmadi, saya lanjut sebentar. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Isbandia tadi, sudah ya Pak Isbandia sudah. Ibu Sulis Tiani, pertanyaan dari Ibu Sulis Tiani, buat materi 2D-nya bagaimana? Ada program khusus kah? Begitu? Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuka YouTube, ini ada kontrol. Banyak sekali di YouTube, untuk animasi review ini banyak sekali. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian ini saya download, dan saya edit menggunakan Movie Maker. wawah ini adalah jahat-jahat dari Indonesia. Itu menurut jahatan dari saya, Bapak Ibu. Lalu? Bapak Ibu. Ya, oke. Saya lanjut ya. Oke. Mas Eka, tadi saya sempat sempat baca di dari materinya Mas Eka tadi ada tiga hal ya tadi, ada tiga hal untuk membuat inovasi media pembelajaran nah ini kan, saya terkadang ada kendala Mas, masalah pada siswa sih banyak, terutama kan matematika ya, saya bukan matematika masalah pada siswa banyak tetapi menemukan inovasi itu, kadang macet ada tips enggak Mas, misalkan gimana biar kita menemukan inovasi yang sesuai dengan permasalahan yang ada gimana Mas Eka? kita kita kasih dulu masalahnya dan kita menemukan yang sesuai sesuai ada dengan materinya dengan materinya dan itu merupakan yang baru jadi siswa belum pernah melihat semuanya namanya Sajat juga inovasi kan hal yang baru oke makasih ya Mas ya ini ada masih banyak ada banyak pertanyaan Mas ini dari beberapa ibu guru ini dari Budwi Lestari Budwi Lestari Budwi Lestari itu minta tutorial bisa lagi tolong di share karena saya mau ikut lomba media pembelajaran oke ibu Dwi nanti insya Allah kita share di grup ya di grup selamanya selasaan untuk materinya ini baru saya upload di Google Drive oh oke bisa nanti dan ini ada juga dari Pak Esbandion ini sudahkah di upload di Youtubenya gitu ada ya Mas ya di Youtube banyak di Youtube nanti dicari banyak diologam itu nama oke kalau misalkan untuk yang di Youtube nanti insya Allah rekaman dari malam ini ini malam ini kita direkod nanti rekodnya kita upload di Youtube Pak Es nanti silahkan bisa mengulang dan buat Pak Ibu yang lainnya jika mungkin Bapak Ibu terlambat untuk menyimak dalam menyimak kegiatan malam ini Bapak Ibu insya Allah bisa bisa melihat rekodnya nanti di Youtube mudah-mudahan saja tidak ada kendala dalam perekaman untuk malam ini baik masih ada pertanyaan lagi wah ini workshopnya ditunggu Pak Keli workshopnya ditunggu dari Pak Keli yang sedang berjalan ini dari IG KSD itu pembuatan video dan Google platform itu dari Pak Gizi oh gitu oh gitu udah ya oh yang dari oh yang dari Mas Zidik ya betul ada dan itu IGSD ya ya Bu oh ya Pak Hendrik itu juga ada workshop itu membuat game guru kece kayaknya ya guru kece ya guru kece aku juga masuk itu itu masih HP ku tuwing-tuwing baik Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya lagi belum ada pertanyaan lagi bentar mudah-mudahan tidak terlalu baik Bapak Ibu ada yang bertanya lagi monggo silakan wah ada pertanyaan wah buat Mas ini oh suara saya mengecil ya enggak sudah oh sudah tadi mengecil ya kalau benar saya mengecil sih saya suka mas Eka ini benar-benar saya suka sekali ini lihat tampilannya tampilannya itu membuat pelajaran Ipa jadi mudah ya jadi mudah jadi asik gitu Bapak Ibu sekalian mungkin Mas Eka bisa cerita pengalaman Mas Eka di bidang lain selain ini Mas Eka saya lebih tonton ke time untuk Mas Eka itu banyak sekali kemarin saya itu kalau lihat apa-apa diundang yang ini diundang kemarin menulis juga itu diundang ya desiminasi ya Mas dari sagu-saku dari sagu-saku kemarin diundang juga ya desiminasinya asik ya itu Mas Eka dapat undangan kemana-mana begitu oh ya Mas berhubungan dengan E-Nobel Mas saya ada pertanyaan ini kira-kira tips biar lolos ke E-Nobel gimana ya Mas Biar lolos masuk minimal masuk ke finalis saja atau mungkin bisa masuk yang di baru di workshopnya itu kayaknya susah-susah mudah ya mungkin bisa diceritakan Mas Eka kuncinya atau tipsnya dari Mas Eka ada tips dan triknya itu saya juga baru ikut mobil tahun ini tapi saya belajar dari teman-teman yang sudah lolos itu itu kan ada seberapa ribu karya yang masuk di kerja lindung bisa lolos sampai tahap finalis itu ada beberapa tahapan yang pertama yaitu ada uji dan pelajarisme apabila lolos untuk workshop supaya lolos itu kita harus lolos itu uji 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 ada software tersendiri dari sejarah itu untuk ngecek apakah tulisan kita itu asli tulisan kita uji atau copy paste itu ada softwarenya dari di sini di sini juga ada Pak Hendrik Pak Hendrik itu lebih pengalaman dari PTKW sudah juara Pak Hendrik Halo Pak Hendrik selamat malam bisa cerita-cerita kolab sama Mas Eka dong siapa Pak Pak Hendrik Pak Hendrik Pak Hendrik Pak Hendrik benar-benar mencerahkan juga itu itu kalau kolaborasi sama Mas Eka oh iya Bapak Ibu sebenarnya malam ini sebenarnya kita mendesain Mas Eka itu bisa bisa kolaborasi sama Mas Estu ya tapi sayangnya Mas Estu malam ini ada acara apa ya mas kemarin itu saya lupa pameran literasi pameran literasi oh iya ada pameran literasi begitu, jadi beliau tidak bisa hadir sesuai yang kita rencanakan nanti next time insya Allah kita hadirkan mas Estu juga karena mas Estu juga sama kerennya dengan Pak Eka Yuda itu penemuan-penemuannya keren sekali sesama finalis Inobel ya mas ya kemarin mas itu juga ya asiknya di Inobel apa sih mas ya tentu saja menambah pengalaman menambah teman ya kemudian kita bisa mengetahui inovasi-inovasi yang lain dari teman-teman finalis yang lain oh jadi bisa bisa besar ilmu ya mas Eka ada pertanyaan nih dari Butrian Butrian selamat malam mau tanya selangsung atau kita bacakan Butrian langsung saja Butrian langsung saja Pak ya halo Butrian ya Butrian senang-senang ini ini nanyanya halo Butrian halo Butrian walaikumsalam nah itu sudah ada suara kerennya Butrian ayo Butrian walaikumsalam Butrian silahkan Bu Butrian oh Butrian kok live audio ya saya bacakan dulu mungkin ada masalah jaringan begini Mas Eka tanya bagaimana cara membuat akronim yang keren ini bagaimana membuat akronim yang keren susah banget menggabung-gabungkan kata jadi suku kata nih pertanyaan gak nyambung katanya ini menggabung-gabung kata jadi suku kata gimana nih Mbak Zul Mbak Zul Mbak Zul Mbak Zul kok kata digabung-gabung jadi suku kata nah ini aku baca dari pertanyaan dari Butrian iya itu kalimanya kata mau digabung jadi suku kata gimana tuh kemudian sebentar sebentar kalau suku kata apa apa wa menggabung kata jadi suku kata oh enggak kalau ngomong gak nih ada pertanyaan enggak aneh nih kalau kata digabung dari suku kata gimana berarti itu kan sudah TST tau sama tau gitu jangan serius jangan serius oh iya bener bener itu maksud Ibu Terian itu gini menggabung-gabungkan uruk dari suku kata kali itu Pak Zul coba aja Mbak Teriannya ada enggak suruh bicara halo Mbak Terian jangan serius Mbak Zul Tadi Wak-wak tadi Bu Terian itu live audio berarti kayaknya jaringannya ada masalah di sana itu ada muncul suaranya Bu Terian silahkan silahkan tanya sama Mas Eka tapi jangan pakai dredek ya monggo Mbak Terian halo 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 Mbak Terian silahkan silahkan ya maksud saya kan itu kan berasal dari sambungan kata kalimat gitu ya dibikin akronimnya akronim kan singkatan diambil suku kata-suku katanya gitu itu bisa bikin yang lucu-lucu itu gimana gitu loh idenya itu dari mana gitu terus kemudian yang kedua yang kedua itu di E-Nobel itu yang ditekankan itu pada penilaian yang maksudnya apakah pada prosesnya ataukah pada outputnya gitu terima kasih Pak Eka mantap Bu Terian nah kan udah paham udah aman 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 wah jangan jadi provokator mas Eka ayo lanjut mas Eka saya akan menjawab pertanyaan putrian untuk judul itu akronim itu bukan suatu keharusan jadi sudah pernah ditambahkan oleh Pak Erwin Hamid pada kegiatan Pak Jal itu akronim bukan suatu keharusannya tapi ini untuk menarik perhatian jadi saya ada dengan yang saya buat akronim program atensi atau program animasi kita dimensi jadi untuk membuat suatu akronim itu ya kita harus cari istirati dulu kemudian untuk kino bel itu yang lebih ditekankan yaitu pada kemarin saya dari itu pada prosesnya Bu Terian jadi pada proses pembelajarannya yang berdampak pada hasil atau otosnya Halo Bu Terian Bu Terian Bagaimana Bu Bu Terian Pak Terian Los kayaknya iya Mbak Jul iya oke saya lanjut kalau gitu oke apa Mbak Jul nggak pakai kamera sekarang nggak saya tutup karena tadi ternyata setelah kameranya saya matikan saya jadi mendengarnya suaranya jelas oh yaudah oh ternyata Bu Terian audionya trouble suka putus-putus jangan suka putus-putus baik baik Mas Eka sudah nggak ada pertanyaan lagi yang tercatat tapi Bapak Ibu saya persilakan Bapak Ibu jika menginginkan bertanya lagi masih saya persilakan karena waktu kita masih lumayan banyak biasanya kita selesai pukul 9 dan ini memang menarik sekali materi tentang inovasi menggunakan hologram ini saya benar-benar tertarik sebenarnya cuma itu kan bidangnya IPA ini apa ya kalau nanti di matematika gitu nanti kan kita kan bisa punya ilmu lihat kemudian kita modifikasi begitu ya Pak Eka ya APM saya kira begitu oke sebentar saya cek lagi pada kapan inobel selanjutnya Budini nih kapan inobel selanjutnya tahun depan ya istinya Budini ngajar tahun depan ini tahun depan ada lagi insyaallah yang gini nih ya tahun depan debit ada pertanyaan lagi enggak debit debit ini juga pakarnya IPA ini dari Sulawesi eh dari mana ya Poliwali mana Polman ya dari Polman ya debit ada yang mau ditanyakan debit buat mas Eka saat ini kayaknya enggak ada nanti lah diskusinya dilanjut yang menarik pengen-pengen coba Pak Masjid ngajar itu juga ya absennya ya debit saya belum lihat absennya pinjat saya belum sempat untuk ngajar IPA Pak ngajar IPA SMP coba kameranya mana kameranya Pak Mujid ada informasi Pak Masjid ya ya wak kameranya dong dari saya mau kita insyaian itu setiap tahun ada iset screen jadi nanti bisa daftar siap antar proposalnya Pak sip sip insya Allah Mas wak kalau pakai kamera suaranya nuh suaranya putus gitu ayah iya enggak apa-apa enggak apa-apa cuma kan pengen jumpa sudah lama enggak lihat alasan tua alasan modus Vika pakai kamera dong Vika enggak berani Vika akan coba Vika juga Mbak Jul Mbak Jul ya sudah habis pertanyaannya belum sudah habis sudah habis Bapak Ibu sebenarnya ini masih banyak waktu ya masih banyak waktu sekarang 20 33 tapi Pak Jul bisa bisa coba saya bicara sama Pak Eka Mas Eka sebentar Oh boleh silahkan Pak Amel silahkan Mas Eka saya mau coba ini saya coba memperhatikan tayangan hologram Mas Eka saya pernah nonton film dulu Mas Eka nonton film yang salah satunya filmnya film film Spy yang itu lawan itu ditampilkan dengan hologram artinya orang 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 benaran lawannya hologram nah kira-kira tampilan yang masih ke tampilan ini memang dari situ idenya mas bukan dari mas bukan mas sekarang ada mas di beberapa hologram yang misalnya di pelayanan hotel dilayani dengan hologram bukan ya mas bukan mas oh oh mas saya cuma menghubungi itu aja nanya itu aja mas karena saya menonton film yang sesuai juga pakai hologram jadi saya pertarik makasih dari tadi dia aja coba-coba mikir-mikir tidak ada hubungan apa dengan tayangan director terpertinya atau enggak ini di 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 oh gitu terima kasih mas oke mbak Izzul udah selesai makasih makasih oke sebentar saya cek lagi di maaf mbak Izzul boleh share link absensinya telah tadi absensinya di please deh absensinya di mana mbak di chat di chat di chat minta mbak Abdul Mujid mohon di share ya saya belum absen tadi iya Bapak Ibu ini ada satu cerita yang menarik ini cerita menariknya dari mana gini di di Ponorogo di Ponorogo itu ada seorang anak ya kan usianya masih 10 tahun tapi pinter banget coding dan bikin game edukasi yaitu namanya halfis nah nanti insyaallah ke depan ke depan jadi insyaallah selasa setelah ini ada pemateri ada pemateri dari halfis dan abinya dan abinya itu nanti oh maaf bukan Ponorogo tapi dari Jakarta itu anak itu masih 10 tahun tapi pinter banget sudah coding itu sudah pinter banget dan nanti insyaallah akan disampaikan tentang bagaimana memperkenalkan coding pada anak jadi meskipun masih masih anak-anak tapi mungkin disana insyaallah nanti abinya abinya halfis akan menyampaikan tentang itu mbak Jo suaranya mengecil mbak Jo oh ya maaf sekarang bagus oke kalau saya lepas mic-nya begini ya harusnya ini diumut ini mic-nya oke jadi begitu jadi insyaallah nanti yang akan datang akan disampaikan tentang cara memperkenalkan coding pada anak jadi itu memang melihat dari keberhasilan halfis dalam bikin coding dan game edukasi baik jadi saya lanjutkan saya lanjutkan buka chatnya bapak ibu sekalian sudah di share dalam form chat itu absensi untuk malam ini monggo silahkan di klik link-nya dan mohon untuk mengisikan pada absensinya begitu terima kasih ibu udah bikin nasi yang sudah yang sudah mengingatkan kita pada adanya bu Dewi adakah pertanyaan buat mas Eka monggo selamat malam selamat malam bu Dewi selamat malam bu Dewi selamat malam mas Eka bisa bercerita tentang beberapa kehebatan rekan-rekan mas Eka pada saat di Nobel itu saya yakin disitu kan banyak sekali mas Eka bisa bercerita mas Eka bisa bu dari yang juara pertama Pak Hendrik oh ya Pak Hendrik kemarin juga membuat semangat smartboard jadi cepat dengan android mikrofon roller dia itu sebenarnya untuk menjelaskan tentang rangka jadi ketika misalnya tulang penjelasannya diantroid itu ada lagi yang berat itu matematika matematika sekalian dengan menggunakan kubur itu pernah tahu itu ya itu menggunakan batang tapi dengan bentuk kubur jadi banyak penutup dari perkalian dari napier itu ya dimodifikasi yang juara ketiga kemarin pergantungan pergantungan dengan media namanya patotik akan coba pergantungan berat itu untuk nipah kalau untuk IPS yang 21 untuk dibilis ini kemarin sudah itu menggunakan comic live itu itu pakai comic live itu iya tapi yang buat iswanya itu terus di artinya di explore gimana masih itu mas saya kurang menyimak ya buat kebantu siswaanya diminta untuk membuat karakternya bu komiknya itu kemudian oleh bu budi ini dimasukkan aplikasi comic live itu untuk yang di kemarin masih mam dari penjelik itu membuat powerpoint dan ada kodaknya membuat wayang wayang dari barang bekas dari botol yang sangat parah dari barang saya kurang paham itu manual itu mas yang apa bu wayang wayang ya manual dari botol bekas tapi dibuat layang botol aku itu berarti memang membutuhkan daya seni yang tinggi itu ya wayang kan sangat betul sekali ya sebenarnya wak yang dari soran ini waraknya agama dan lo mas itu kemarin di soran bu semayang bu makan le bagaimana makan itu itu pak padar padat silang sono esok tambah di sadar minggu depan dia membuat teropong berkamera itu digunakan untuk melihat motif-motif itu ya bisa melihat motivatif ada teropong berkamera kemudian bisa membuat batik itu kalau tak padahal begitu kemudian mbak kiki dari jumbang membuat batik jengput yang dua tiga pak pendi besok tampil disadar itu dari buda itu membuat nyanyian bagian-bagian tubuh manusia dari kepala sampai kaki itu menggunakan dasar darah jadi menghafal itu ya menghafal tapi menggunakan nyanyian menarik ya mas ya itu berarti kalau ikutan ke sana itu jadi banyak lihat ilmu macam-macam gitu ya oke bapak ibu berhubungan dengan yang akan datang ini mungkin akan disampaikan sedikit saja mbak krisna halo selamat malam mbak krisna ya mbak krisna bisa cerita tentang tentang dia hafiz itu gimana mbak krisna jadi gini bapak ibu insyaallah dua minggu yang akan datang ini suara saya jelas ya budaya jelas oke insyaallah dua minggu yang akan datang itu kita akan kedatangan tamu jadi ada bapak siapa namanya alfarizi itu abinya dari hafiz itu adalah seorang anak berusia 10 tahun yang dia tidak ikut sekolah formal dia ikutnya homeschooling tetapi orang tuanya betul-betul memfasilitasi putra-putranya tersebut dan hafiz ini berhasil membuat sebuah game edukasi dengan coding jadi contohnya seperti ini bapak ibu sebentar screen share sangat diapresiasi sangat diapresiasi banyak yang menggunakan game ini jadi ini ada beberapa pilihan misalnya normal kita pilih kemudian next ini ada beberapa pilihan menu ada penjumlahan pengurangan perkalian pembagian kita klik lagi start nah ini nanti kita akan diajak untuk menjumlahkan misalnya salah misalnya ya nah ini hasilnya bagaimana nah seperti itu ternyata salah kalau hasilnya benar berapa sih Wah Toto ini hasilnya berapa sih Wah gak bisa mikir 133 oh 133 wah pinter sekali oh pinter 131 131 oke crack berapa ayo wah 116 86 itu kok 86 sih 86 oh iya deh 86 nah seperti itu 51 nah seperti itu jadi bagaimana cara untuk membuat game itu minggu depan kita akan bertanya langsung dengan di Hafiz ini ya Bapak Ibu jangan kemana-mana karena materi kita akan menarik insya Allah kalau Hafiz bisa berarti kita yang guru-guru ini juga lebih bisa dan ini akan memotivasi siswa untuk bisa membuat sesuatu yang bermanfaat karena siswa itu kan ketika dia membuat sesuatu yang sesuai dengan mata pelajaran seusianya dia akan membuat hal yang bisa diterima oleh teman-teman sebayanya jadi seumpama siswa-siswa game seperti punya ini Hafiz ini maka itu akan bisa digunakan untuk banyak siswa dan itu jelas bisa membantu guru untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar mungkin itu klunya buat dua minggu yang akan datang Budhe ya mana nih Budhe oke ya oke krista terima kasih sekali itu tadi sedikit untuk yang akan datang dan malam ini mas Eka mungkin terakhir ada yang mau disampaikan di akhir sesi bagi Bapak Ibu semua saya hanya berbicara Bapak Ibu jadikan murid-murid Bapak Ibu sebagai inspirasi kita untuk berkarya jurumunya karena karya terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 atas kehadirannya dan juga Bapak Ibu yang hebat pada malam hari ini yang sudah hadir di pertemuan seminar online peningkatan untuk pendidikan yang digelar setiap hari Selasa dan malam ini edisi Selasa tanggal 14 November 2017 bersama Mas Eka Yuda Mas Eka jangan kapok ya bergabung besok kita pengen itu ada yang pengen minta ilmunya lagi dari Mas Eka yang keren itu saya yakin masih banyak sekali yang harus digali dari Mas Eka tapi insya Allah nanti satu persatu mau minta ilmunya lagi begitu ya Mas Eka ya ya Bu Sulis itu ada Bu Sulis sudah mencoba Bu Sulis Bu Sulis itu sudah buat hologram itu coba oh ya Bu Sulis ya sudah disampaikan ya oh keren itu berarti langsung praktek oh Bu Sulisnya sudah di grup ya yang di grup bukan oh di grup oh iya yang bikin apa seperti ini 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 Bu Sulis nih ya Bu Sulis halo Bu Sulis halo Wak iya 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 coba coba diangkat dari atas nah wow keren ya ini cuma pakai Mika Wak iya pakai iya itu yang diatasnya apa bangkok apa tuh ini Mika ya iya 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 pakai Mika sampul buat di di lengkung pakai solasi ban ya iya 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 nyari ukurannya tadi di Youtube sebentar terus cuma pakai solasi bening aja coba-coba ditempel lagi Mbak Buk bentar ditempelkan lagi ke HP-nya HP-nya kan di bawah HP-nya kan di bawah terus kemudian di kasih itu yang Mika tadi iya iya cuman harus videonya dalam keadaan diputar videonya iya ini kan yang ditaruh langsung di HP kalau punya Pak Eka tadi kan yang HP-nya ditelungkupin iya iya prinsipnya sama sama iya Bu Sulis sudah berapa lama mempelajari ini atau malam ini enggak sebenarnya tertarik udah lama cuman baru malam ini aja dapet ini terus nyari lagi luar biasa spontan tapi bikin hasil yang bagus ya iya keren bikin tertarik Warni ini intinya memang memang intinya dari dari satu dari satu orang menginspirasi banyak orang begitu ya Pak ya jadi memang seperti dari misi kita di seminar online itu kan seperti itu seperti itu mau dipotong dulu Mbak Sulis inspirasi banyak orang seperti itu potong dulu ya satu dua tiga sudah buat dokumentasi sudah oke oke keren terima kasih Bu Sulis iya sama-sama jika punya satu ilmu bisa di-share disini nanti silahkan saya mau jadi pemateri boleh bisa oke kita atur jadwalnya Bu Sulis iya 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 punya ketertarikan yang lelama tetapi dengan tampilnya Mas Eka tadi bisa memunculkan inspirasi-inspirasi yang baru insyaallah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dan saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya andai dalam penuturan saya ada salah dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Eka Yuda selamat berkarya kembali Mas Eka pancendengan masih muda jadi jalan masih panjang jalan untuk berkarya dan berprestasi pun masih panjang mudah-mudahan diberi kesehatan selalu dan bisa berbagi untuk semua orang demikian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Watoto Monggo Watoto terima kasih Mbak Zu terima kasih Mas Eka Bapak Ibu Guru yang hebat yang bisa hadir pada malam hari ini Alhamdulillah kita melihat satu inspirasi dan bisa menular ke yang lainnya semoga di lain kesempatan kita bisa mengikuti ilmu-ilmu yang ditularkan oleh Mas Eka Bu Sulis tadi juga teman-teman yang lainnya baik Bapak Ibu sekian malam ini dan acara masih bisa berlanjut untuk bercakap-cakap bersendak gurau di acara bebas silakan Mas ini Pak Uda Arme silakan masuk Pak Uda Uda Arme Uda Arme Uda Arme aku stop dulu ya rekamannya Uda Uda makan Uda belum waduh sama loh Mbak Zul Uda makan Uda belum makan kalau makan nomor 1 iyalah memang makan nomor 1 tapi berdengan acaranya buku 7 Mas Eka dimulai ya Bapak Ibu jangan jangan lupa absennya ya jangan lupa absennya silakan dilihat di catnya dari cat itu ada link untuk absensi disilahkan Uda mohon maaf saya ingin luan untuk cerah disitu cuacanya gremis suara tadi hujan malam gremis gremis kapan ke Jawa lagi Uda ada kalau ada kesempatan mudah-mudahan sampai Jawa terus tempat Uwa rencana udah janji mau mau cari Uwa ke Bandung siap doain aja amin amin atau nanti aku yang kesana ya kalau kesini aku yang jemput nanti siap siap malam